Polresta Manado melalui Satreskrim mengungkap kasus pencurian sepeda motor di 13 tempat kejadian perkara di wilayah kota Manado, Sulawesi Utara. Satreskrim, Polresta Manado dibawa pimpinan Ibda Haraldi Yudantara menangkap 3 orang pencuri sepeda motor. Ketiga pelaku yakni berinisial KS 27 tahun, warga desa Kanonang, kecamatan Kawangkoan, Minahasa. TP 25 tahun, warga Tino Ordua, Kota Tomohon, dan CM 23 tahun, warga desa Kalait Kecamatan Touluan, Kabupaten Mitra. Ketiganya ditangkap di tiga lokasi berbeda di Sulawesi Utara pada Kamis 14 Juli 2022. Penangkapan ini berawal ketika tim Resmo Polresta Manado mendapat laporan terkait adanya pencurian sepeda motor di Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang. Salah satu korban melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke SPKT Polresta Manado pada Minggu 11 Juli. Dengan adanya laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Akhirnya tim mendapatkan data dan lokasi persembunyian salah satu terduga pelaku. Tim Resmo Polresta Manado lalu melakukan penangkapan di lokasi persembunyian yang diduga pelaku dan selanjutnya tim melakukan pengembangan barang bukti. Dari hasil pengembangan, tim mengamankan pelaku dan barang bukti tujuh unit sepeda motor hasil curian. Dalam penangkapan, ketiga pelaku sempat mencoba melarikan diri. Tim juga melakukan tindakan terukur kepada ketiga pelaku tersebut. Polisi tembak tiga pencuri sepeda motor tersebut. Mereka ditembak di bagian kaki. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Taufik Arifin mengatakan memang benar timnya telah melakukan penangkapan tiga pencuri sepeda motor. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Angelita Karwo dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.